Halo teman-teman, balik lagi di perawat ngaskep Baik teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang BPJS Jadi waspada bayar denda BPJS 2 kali jika kalian melakukan hal ini Hal apa sih? Nah, kalau kalian mau tahu hal apa yang bisa membuat kalian bayar 2 kali denda BPJS Kalian bisa simak video selanjutnya Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel perawat ngaskep Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lain Dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapat notifikasi video terbaru dari perawat ngaskep Oke teman-teman, sebelumnya kemarin itu hebah banget berita tentang denda BPJS sampai 30 juta Berita ini sebelumnya viral banget di sosial media Dan berita Metro TV itu berhasil mewancarai direktur utama BPJS Yaitu Bapak Ali Gufron Mukti mengenai hal tersebut Dan pada wancara tersebut, Bapak Ali Gufron Mukti itu mengatakan bahwa Belum ada pelaporan ada yang denda sampai 30 juta Nah teman-teman, menurut pasal 42 ayat 6 perpres nomor 64 garing 2000 tentang jaminan kesehatan BPJS memperlakukan denda dengan ketentuan jumlah bulan tertunggak paling banyak adalah 12 bulan Dan besar denda paling tinggi itu adalah 30 juta Dan apabila peserta hanya menunggak iuran dan tidak menggunakan layanan rawat inap Denda 5% atau hingga 30 juta itu tidak berlaku Jadi misalnya kita cuma nunggak aja iurannya Itu kita hanya perlu melunasi iurannya aja Tidak di denda kalau kita tidak menggunakan layanan rawat inap Tapi misalnya kalian nunggak bayar BPJS dan kalian harus di rawat inap Itu nanti kalian bakal dikenakan denda namanya denda pelayanan Dan menurut BPJS, misalnya kita menjalani rawat inap dalam kurung waktu 45 hari Sejak melakukan pembayaran, maka kita akan dikenakan denda Contoh ini misalnya kita nunggak 3 bulan Nah kita bayar yang 3 bulan itu pada tanggal 1 Jadi selama 45 hari ke depan, kalau kita di rawat inap maka kita akan dikenakan denda Contoh nih misalnya kita tanggal 1 bayar tunggakan denda kita Kemudian status kepesertaan kita aktif kembali Tapi tanggal 20 kita masuk rumah sakit karena sakit Nah karena kita mengakses layanan rawat inap kurang dari 45 hari Maka kita akan dikenakan denda Tapi kalau kita masuk rumah sakit dan di rawat inap Lebih dari 45 hari semenjak status kepesertaan kita aktif kembali setelah melakukan pembayaran Itu kita nggak bakal dikenakan denda Dan untuk nominal jika kita menerima denda Itu sebesar 5% dikali biaya diagnosis awal Dikali jumlah bulan tertunggak itu maksimal 12 bulan Dengan nilai paling tinggi itu 30 juta Contoh nih misalnya biaya pelayanan rawat inap kita itu adalah 5 juta Kemudian denda kita itu adalah 3 bulan Jadi 5% dikali 5 juta dikali 3 bulan Jadi total denda pelayanan yang harus kita bayarkan itu adalah 750 ribu Nah misalnya sesuai dengan berita yang viral itu yang dia membayar denda sampai 30 juta Itu berarti habis pelayanan rawat inapnya dia itu adalah 600 juta Dan menurut Bapak Ali Govron itu belum pernah terjadi Dan buat teman-teman jangan khawatir kalau BPJSnya nunggak Kalian nggak bakal di denda kalau kalian melakukan rawat jalan tingkat pertama atau rawat jalan di rumah sakit Oke teman-teman kita lanjut ke pembahasan inti kita Yaitu bayar denda BPJS 2 kali jika kita melakukan hal ini Nah kenapa ini kita baru jelaskan karena sebelumnya kalian harus paham dulu ketentuan-ketentuan BPJS dan denda BPJS Kenapa saya harus menyampaikan hal ini? Karena ini adalah pengalaman nyata seorang pasien yang membayar denda BPJS itu 2 kali Dan saya nggak pengen kalian yang belum tahu itu juga mengalami hal yang sama Jadi saya pengen cerita sedikit ada seorang pasien yang masuk rumah sakit dan dilakukan rawat inap Dan dia dilakukan rawat inap selama kurang lebih 5 hari Dan jaminan pasien tersebut itu menggunakan BPJS dan kebetulan BPJSnya itu nunggak Jadi dia melunasi BPJSnya tersebut agar kartunya itu bisa diaktifkan kembali Karena BPJS pasien tersebut nunggak dan dia mengakses layanan rawat inap Maka ia mendapatkan denda 5% dikali biaya diagnosa awal dan dikali jumlah bulan tertunggak Setelah 5 hari dirawat dan dokter membolehkan pasien pulang Dan proses administrasi masalah denda sudah selesai pasien tersebut pulang Dan 2 minggu kemudian ternyata teman-teman pasien tersebut itu masuk rumah sakit lagi dan dirawat inap lagi Jadi karena pasien tersebut masuk rumah sakit dan mendapat layanan rawat inap kurang dari 45 hari Semenjak ia melakukan pembayaran denda dan kartunya diaktifkan kembali Maka ia dikenakan denda lagi Jadi teman-teman pasien tersebut itu mendapatkan denda pelayanan lagi Oke teman-teman jadi dari pengalaman tersebut mari kita belajar sama-sama Agar kita tidak mengalami hal tersebut Apalagi ini misalnya kita mengetahui bahwa diri kita ini rentan terhadap penyakit Yang menyebabkan kita ini sering keluar masuk rumah sakit Oleh karena itu kita harus menyiapkan kartu BPJS agar selalu aktif dan berusaha untuk tidak menunggak dalam iuran Namun apabila kita dalam keadaan ekonomi yang sulit dan juga termasuk golongan orang-orang yang tidak mampu Pemerintah sudah menyediakan program BPJS gratis yaitu PBI Atau yang disebut peserta bantuan iuran Di mana peserta yang tergolong PBI itu tidak perlu melakukan pembayaran iuran setiap bulannya Dan saat wawancara Bapak Ali Gufran Mukti itu mengungkapkan bahwa Pemerintah itu menyiapkan anggaran 96,8 juta orang bagi yang tidak mampu Namun ternyata pemanfaatannya itu masih kurang dari 90 juta Jadi untuk teman-teman yang memenuhi syarat sebagai peserta PBI Kalian dapat mengurus dengan meminta surat pengantar dari RT maupun RW Dan kemudian bisa diurus di dinas sosial Oke teman-teman sekian video kali ini Semoga mengedukasi Dan jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian Apalagi teman-teman yang masih belum punya BPJS Dan jangan lupa untuk dukung terus perawat ngaskep Agar dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat Sampai jumpa